hai 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 Hello guys Sridhiya tesla model ye ya ini SUV dari test lah kebutuhan yang variasi standar price nih untuk harganya 1 miliar 550 juta untuk giletnya ada di otobotik ya untuk ketok seruan saya taruh di deskripsi sebelum kita mulai kunci kayak gini nih nih ya kaki jadi kalau mau buka kunci itu dia nanti disentuh di bagian samping ya nanti kita kita coba untuk dita-dita headlamp, headlamp disini dia proyto LED kayak gini sensin ya dia LED ini lampu senja sama DRL nya nggak ada fog lamp ada korensensor bagian 4 sisi sini grillnya cuma logot ya dia polos karena dia juga mobil listrik kayak gini disininya cuma buat ini ya buat pendingin radiator velgnya pakai Hanfo Ventus S1 Evo 3 EV ya untuk profil banyak dipakai 25545 ring 19 banyak 19 inci finishing firenya kayak gini ya jatuh metal sama silver misalnya disini ya Defender LED sepilang suara bodi udah ada fitur radar ada panor mikroofnya kayak gini nah untuk mengunci membuka pintu kita tutup dulu nah jadi gini ya jadi pertama kita sentuh handle kalau kita sentuh handlenya dan kalau kita kunci ini spinnya atau foldingnya kayak gini kalau kita unlock sama ya sentuh ini juga tuh nanti spinnya terbuka dan mobil langsung terbuka ada kamera juga ya sisi sampai sini untuk handle sini ini jatuh moda tarik kayak gini kaca juga sudah frameless saya kita kedalamnya Hai nyatuhnya kaca frameless untuk door trim sini bahannya kulit nih warna hitam sini hitam sini sweat nih buat buka pilih disini pada posisi ya dia auto by buka mau tutup ada finishing with panel the speaker cup holder untuk bahan dashboard sini dia soft touch ini kisiasinya nyambung ya sampai situ nah ini kita langsung masuk dalam aja nah untuk nyalainnya ini tinggal di ini ya tinggal di tekan pada rem dan satu ini ya begitu sentuh tuh dia langsung udah bisa berfungsi nih mobilnya udah bisa nyala kayak gini nah speedometernya di sini dia digital nah disini tuas kanan sini dia transmisi ya yang single speed karena dia mobil distrik dan konsumen ke mobilnya ini ada kamera mundur kamera samping juga ada ada arugasnya kalau digeser kayak gini dan ada ini kata berapa jaraknya nih kalau dimundurin ini ada kamera parkirnya kalau dipet tinggal dipencet kayak gini nanti dia spionnya bakal ngatur sendiri ya nih kalau dimundurin tuh dia akan nurun kayak gini tuh dan kalau dibalikin ke posisi P di area langsung meredup ya kayak gini disini ini buat tombol ya buat tombol jadi tombol kalang kiri tuh ya sebenernya flexible jadi bisa buat ngatur atau setir mau atau volume dia flexible eh jadi sini saklar wiper sekaligus saklar lemposen dan dibuat high beam juga ya tuh kayak gini di kiri juga sama nih dia buat tombolnya ya tombol audio atau nge-tombol setir setirnya kayak gini nih mode tiga palang tasnya kayak gini untuk airbag ya lengkap ya sampai kepilar nah untuk ngatur setir ya untuk pengatur setir tuh disini nih nih ini steering tinggal diatur nih yang sisi kiri kalau ini tuh buat teleskopiknya maju mundur kalau ini buat tilt nih kayak gini jadi pakai tombol ya trackballnya tuh jadi tinggal ngikutin pengaturnya disini tuh tadi nih setirnya juga sama ya udah di jahit-jahit kulit ini titri disini disini nggak ada hanggir bagian pengemudi sun visor singkat dengan vanity mirror ada muncul yang sudah lidik kayak gini dibukanya seperti ini untuk lampu baca disini ya kiri kanan tuh ya lidik modenya dipencet kayak gini ini ada hazard dia juga ngikutin irama sapianta kan juga sudah ada auto diming kayak gini dan ada fitur radarnya Hai Nani ya tadi ya ini tadi buat bisa ngebut ngatur mirror kayak gini ada unfold side lock window lock glovebox semua disini disini buat pengaturan wiper bisa auto juga kita dibuat steering ini buat sentry terus ada buat mirror nih ya kayak kayak gini bisa auto tilt atau auto fold disini juga ada brightness buat ini ya buat terngurut saya ininya terus ada pedal steering yang dari steering mode ada charging ini buat charge port bisa dibuka dari sini ini charge location bisa diatur ya mau berapa ampere paling mentok dia 32 ampere paling yang minimum tuh dia satu ampere ya Oh lima ampere sorry kalau masih menjadi 32 ampere nih nih baterainya sekitar segini ada schedule charge ininya charge reportnya terus ada buat pengunci ya dari pengunci pintu itu bisa walk all the way lock unlock on part ada current certification ini pengaturan lampu ya bisa di atur autonya kayak gini ada amin light juga ya kayak gini ada auto high beam ini ada pengaturan display pengaturan trip ya di speedometer kayak gini ada distance ada duration ada rata konsumsi listrik ada sensor charge trip A trip B ini bisa di reset ya kayak gini ini odometer navigasi disini ini ada safety service software dan update buat entertainment system di sini ya Hai ada audio setting ini buat search bisa bluetooth bisa bluetooth ya ada bluetooth ya ada bluetooth ya bisa Netflix ini bisa YouTube ada arcade ada toybox ini ada amin light ya Hai nih kalau riset bisa diganti terus disini ada dashcam Hai nih ya kayak gini cuman nggak bisa nyala ini ada konsumsi energi nih bisa dilihat juga nih berapa ini berapa ininya ada custom trip kayak gini lengkap terus ada tadi arcade terus ada Hai toybox tadi ada browser bluetooth radio serta tune-in ini buat pengaturan kamera ya kamera belakang dan depan ada buat telepon ya di telepon jadi sebanyak lengkap ya nih jadi full di unit Hai nih lengkap juga tadi disini ini buat volume untuk ac disini ya dia digital dia untuk kami kontrol dan dia dozone jari antara driver dan penumpuan depan bisa atur sudari masing-masing untuk arah semburan disini ya yang lengkap sampai kecerpatan divoger kayak gini untuk redivogger tuh duasnya disini nih redivogger dia ada buat pengaturan AC belakang ya ada ventilasinya kayak gini bisa diaktifkan juga disini tuh ini dah kita setnya ya tiga-tiganya ini kayak gini tuh ini buat frontnya tadi disini bisa buat camp buat dog atau enggak buat keep ACnya kalau temperatur dia paling panas gini ya 28 pandingnya 15 ya kayak gini tuh bisa di-split juga ACnya Hai kalau dibawah sini buat tadi buat volumenya sini ada dua buah laci ya kayak gini di bawah sini tuh dia ada AC pimpin yang cukup dalam ya kayak gini ada dua bakar folder Ambris disini dia kulit ada laci lagi ini terpisah ya ada satu bopor atlet sekaligus ada lampu juga disini coaknya dia disini kulit kayak gini headrest disini adjustable sitelah disini dengan hand grip sun visor sama ya di lengkap dengan fonti mirror nah nih ada lampunya nih yang sudah dari dia kayak gini tuh nih efek sisi perempuan depan nah untuk buka laci disini ya di glovebox tinggal dibuka dia sopening dan ada lampunya kayak gitu LED kayak gini tuh dan ini lewat dari ini dotrimnya kita ke baris keduanya di baris kedua sampai depan nih kayak gini door trim dia bahannya dia soft touch disini juga dia soft touch disini sama yang sweat ini buat buka pintunya dapur ada window ada speaker cup holder dan door pocket duduk dibelakang dari tesla model y ini lumayan lege ya pas ada space sekitar 5 jari lebih disini ada simple pocket bagian driver key cac nya dua biji ya dengan short USB ini type C di kiri sini ada simple pocket juga ya bagian penumpang penggerak belakang dan ini lewat dari dashboard dan dotrimnya tesla model y nya tuh disini ada panoramic roof cuman nggak bisa dibuka ya ada lampu baca belakang LED kayak gini ada hooknya juga nggak ada hand grip ya sampai belakang juga seatbelt situ rapi headrest kiri karena gistable ada akomodasi armrest dengan lubang powder tengah sini juga sama nih ya ada headrest nya kursi pelipatan dia 40-20-40 tapi tuasnya bukan di sini jatuh ada di ada di sini nih tuh ya retrik tuh sini ya buat pelipatannya headroom baris kedua di sini dia lega kita lihat dulu ke bagasi belakang ini rem belakangnya cakram nih kayak gini nah stopnya kayak gini nih dia lidi nih ya stopnya kayak gini dia lidi saya disini lebih untuk lapang mundur tuh di sisi kiri saya pakai lengkap dia empat titik untuk kamera mundur tuh disitu tuh untuk buka bagasinya disini ya pakai tombol udah power factor juga ini ya space bagasinya ketika kursi di tegaknya ini cukup besar nih buat sebuah tesla di bawah sini cuman ada latsi ya nggak ada ban serap ya kami tinggal diangkat lagi ya udah buat ini ya pelipatan kursi nih yang mau dilipat tuh tinggal ditarik aja sisi kanan juga sama nih tinggal ditarik kayak gini tapi tuh kembalikinya dia manual nih ya kayak gini untuk menutup bagasi dari sini tinggal di pencet dan dia juga sama tuh ada lampu bagasinya ini dia desain di belakangnya secara overall tesla model kayak gini tuh yang menarik ini nggak dari wiper ya cuman dia tetap ada dari divogar yang mau stop kan di atas situ ya disini buat pengecasannya kayak gini nih ya nanti detail speknya saya taruh di layar nutupnya kayak gini nutupnya dia mesti dari ini ya mesti dari tombol tombolnya tuasnya nih buat nutup waltz ajaatnya nah di sisi penumpulan juga sama nih kayak di driver motor nah ini ya di sini juga sudah elektrik ada pengaturan declining sliding register kayak gini ya ini ada silflat model Y dan dia layout dari dashboardnya secara overall dari penumpulan kayak gini tuh nah untuk buka kap depan tuh tinggal di sini nih nih ya buat buka kap depan ini ya untuk motor listriknya di depan sini dia outputnya sekitar 295 HP power torsinya 420 Nm baterai kapasitas sekitar 67 kWh ya karena nih yang kebetulan yang tipe standar range di sini ada iwiper ini buat storage ya sama buat nih kalau mau di direct ruang di sini sudah di cat ya termasuk kapnya juga sudah lengkap dengan perdam oh enggak enggak ada perdam sorry tapi dia kapnya sudah hidolik nah konduktumnya tinggal ditekan untuk desktopnya dia pemenggerak roda belakang oke yang bikin video semenai tesla model Y terima kasih telah misalkan sampai jumpa di video saya deketnya selamat menikmati